Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Khusus hari ini dan beberapa hari ke depan Memang kami ditugaskan untuk berkoordinasi Berkonsolidasi dengan jaringan-jaringan yang sudah terbentuk di daerah Contohnya di Jena Ponto, karena kami sekarang ada di Jena Ponto Kita berkonsolidasi bagaimana caranya pergerakan Yang selanjutnya akan dilakukan Pak Ajib di bulan Februari-Mari Sejauh ini yang difokuskan digarap untuk suaranya Atau kaum milenial atau semua kalangan Sebetulnya semua kalangan Itu tadi saya bilang, kalau DPD itu tidak bisa memfokuskan pada satu segmen saja Jadi yang mana bisa kita rancu Yang mana mau berteman dengan Pak Ajib, kita rancu Ada pun juga kalau ini nanti ke depannya berbeda aguan, tidak apa-apa Karena itu sifatnya kami itu, siapa saja yang mau berteman Ayo kita berteman, bersahabat Kalau memang sudah ada pilihan lain, tidak apa-apa Untuk targetnya di Jena Ponto, Kak? Berapa suara? Kalau target, sebetulnya kita mengacu di perulian suara kemarin 14 Di perulian suara di Jena Ponto, hampir 20 tahun ini kita dapat dengan pergerakan yang terbatas Sekarang kami punya banyak jaringan di Jena Ponto Makanya kami target, semua akan dilipat sampai juga kami terhadap targetnya Perulian suara yang diperlian suara ini Untuk jaringan di Jena Ponto, apakah sudah terbentuk? Kalau untuk jaringan pemenangan, kami sudah ada di Jena Ponto Itu sudah lama terbentuk, bahkan dari tahun 2014 sudah ada di tiap kecamatan Ini kita mau perbarui lagi, kita mau sinkronkan lagi dengan jaringan-jaringan baru yang ada